At least si buzzer gak nyala ya. Oh itu fans-fansnya Dewi liat. Mana tuh? Dewi juara, Dewi juara. Amin, amin, amin. Dewi itu boleh tau siapa aja? Keluarga kan? Siapa aja yang datang itu boleh disebut. Ada mama, bapak. Mama, bapak. Nih mamanya yang mana? Oh itu. Papanya? Yang sebelahnya. Oh itu. Oke. Mama yang mana, papanya yang mana. Kira-kira yang beres berempat, lakinya tau itu berapa. Ya kan itu papanya. Kesel banget gue. Itu karena ada cewek tiga. Ya gue aja bingung kalo ibu-ibu. Saat yang bawa pelang Dewi, Dewi, Dewi di hand. Nanya bapaknya yang mana? Gue nanya mamanya. Bukan bapaknya. Syukurin lo. Syukurin. Dia nanya mamanya ibu. Lu juga kalo berdiri disitu gue sangka ibunya bukan bapaknya. Oke kita fokus ke komen. Teis. Silahkan. Is Dahlia. Apalah. Ucap bagiku apalah. Si komentar yang apalah. Tidak jadi apalah apalah. Ya 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 ya. Hei Raffi. Maaf, maaf kirain peluk aku. Oke gimana teteh penampilan dari Dewi yang tadi sempat ragu-ragu karena tidak tahu lagunya tapi meskipun meraba-raba akhirnya selesai juga lagunya. Dewi, kasihan sih kalo saya jadi dia juga kayaknya dia tuh sebenernya kayak pengen ngikut temennya gitu. Dia pengen ngikut bahwa saya juga bisa seperti temen-temen saya ingin dapet bonus likes banyak gitu. Sebenernya Dewi tuh jangan, gak usah ikut temen nak, gak usah ikut temen. Kamu yakin aja, kalo kamu nyanyi bagus pasti likes kamu bukan cuman nambah 5 ribu kok. Pasti akan banyak ribuan, puluhan bahkan. Jadi kamu harus yakin dan jangan, kalo kamu ngerasa bahwa gak banyak repertoire lagu yang kamu punya. Udah kamu ikut yang nomor pertama aja tuh ada 5 pilihan lagu. Seperti itu nak. Jadi saya ngerasain banget bagaimana keraguan dia gitu. Ya. Untungnya walaupun dia gak hafal lagu, dia mencoba menyanyikan lagu ini dengan baik, part-partnya masuknya baik. Walaupun ada sair yang agak kebalik-balik, ada yang diulang. Terus yang terakhir ada yang salah. Tapi overall aku ngerasa bangga sama dia. Kasih banget. Karena kalo dibandingin temen-temannya, temen-temannya tuh penyanyi beneran. Penyanyi yang memang tiap hari nyanyi, tapi kalo Dewi ini nyanyi hanya sebagai pengamen. Dari rumah ke rumah, kemampuan cara bernyanyi dengan baiknya pasti masih banyak banget kekurangannya. Iya. Jadi kalo malam hari ini dia mau bersaing sama temen-temennya pasti dari segi teknik vokal dia jauh tertinggal gitu. Tapi mama bangga nak. Pasti orang tua kamu juga bangga sama kamu. Kalo Dewi mau jadi artis yang besar, Dewi harus banyak belajar lagi. Iya. Kamu harus banyak belajar di rumah kalo kepamanya kamu lagi gak ngamen. Kamu banyak dengerin lagu. Oh saya kalo Dewi punya handphone, Dewi rekam. Dimana kira-kira yang salah, dimana nada-nada yang kurang duduk, dimana yang harusnya itu-itu. Mama juga dulu belajar gak dari sekolahan kok. Belajar atau tidak aja. Kalo kita punya bakat, Insya Allah kita bisa. Punya bakat, punya kemauan, belajar terus. Pasti Dewi bisa. Karena basicnya Dewi udah bisa. Iya. Iya nak ya. Apapun yang terjadi, Dewi sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Iya. Sukses buat Dewi. Terima kasih semangatnya Tei Is. Terima kasih ya Teh. Tapi kalo ngomong disana sudah ada Nika bersama kedua orang tua dari Dewi. Saya penasaran sih sebenernya dengan backgroundnya Dewi. Kan saya baru tau hanya sekilas dari temen-temen yang kemarin sempet nyaksiin di episode-nya Dewi. Dewi adalah seorang pengamen. Tapi kalo cerita sama kedua orang tuanya, apa sih sebenernya mimpi dari Dewi sendiri bu? Kok pernah ngomong gak cita-citanya tuh sebenernya pengen jadi apa? Cita-cita Dewi dari kecil emang pengen jadi penyanyi, pengen jadi orang sukses. Makanya dia mulai belajar dengan mengamen sembari cari rejeki tambahan tapi ngelatih dia untuk nyanyi. Ibu sendiri ngeliat penampilan Dewi malam ini gimana? Saya berterima kasih sama Dewi. Sudah berusaha sebaik mungkin walaupun belum bermaksimal mendadak. Malam ini dia bisa tau segitu pun saya berterima kasih sama teman saya. Maling gak ibu bangga ya ngeliatan. Terima kasih sekali bangga. Mudah-mudahan si mimpi itu bisa dimulai dari sini ya. Betul. Amin. Oke makasih ibu, makasih bapak ya mudah-mudahan ada rezekinya untuk Dewi. Amin. Amin. Kita memberikan semangat dan support ya buat Dewi terutama. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan komentar dari. Tuan Takur. Benino. Silahkan Tuan Takur. Enggak. Tuan Takur langsung. Langsung Tuan Takur. Iya silahkan Tuan Takur. Dewi. Iya Tuan Takur. Mungkin kamu bernyanyi ya seperti tadi Isda mengatakan banyak keraguan. Iya. Sair baik pertama tapi yang kamu nyanyikan baik terakhir. Di garis ke 4. Antara suara dan musik tidak menyatu mungkin kamu berpikir menyanyinya. Karena menghafal. Sedang mencoba-coba cari abis ini apa, abis ini apa. Keseluruhan sangat tidak sempurna. Ada satu poin yang saya coba hargai dan ini menjadi bonus untuk kamu. Keberanian kamu memilih paket saya. Jadi bonus yang saya berikan untuk Dewi adalah seribu likes. Silahkan Tuan. Oke. Terima kasih Tuan Takur. Terima kasih Tuan Takur. Jauh sih dari 5.000 tapi oke. Tapi kan semuanya juga nanti akan ada tambahan dari likes. Betul. Yang ada di rumah ya. Jadi kamu sekarang minta dukungan sama semuanya. Supaya nanti saat yang likes bisa kamu gak kalah sama yang lainnya. Silahkan. Silahkan Dewi. Buat semuanya yang ada di Kapuk, Cengkareng. Semuanya di Pademangan terutama buat keluarga di Tasik. Dukung Dewi jangan lupa klik foto Dewi di MSI Kilau DMD. Sebanyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi. Terima kasih. Nah ini benar nih kata TIS tadi. Jangan terfokus hanya di bonusnya aja. Ya.